Siapa sih, yang tidak tahu tentang bumi cendrawasi, bumi yang terkenal indah dan penuh kekayaan alami, tapi, tahukah kalian, tanah ini juga kaya akan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, dan pada kesempatan ini, admin akan membahas operasi pembebasan Irian Barat yang namanya lebih dikenal dengan operasi Trikora. Irian Jaya, atau kita biasa sebut Papua, adalah provinsi paling timur di Indonesia, dengan keanekaragaman budaya dan sumber daya alamnya. Namun, daerah ini awalnya hampir tidak masuk wilayah Indonesia, karena Belanda yang terus ngotot mengklaim bahwa bagian Irian Barat adalah miliknya, dan akan menjadikannya negara boneka. Semua berawal pada akhir Desember tahun 1949, di mana konferensi Meja Bundar diselenggarakan, tepatnya di Denhak Belanda, konferensi ini membahas tentang kedaulatan Indonesia, yang di mana setelah itu Indonesia menjadi negara serikat walau hanya bertahan kurang lebih 8 bulan dan tanpa Irian Barat. Namun, hal yang kita sorotkan adalah daerah Irian Barat yang masih jadi perdebatan antara Belanda dan juga Indonesia pada masa itu. Indonesia tentu tak tinggal diam, sebagai bentuk protes, Presiden Soekarno mengumumkan kebijakan nasionalisasi kepada semua perusahaan Belanda di Indonesia, program nasionalisasi ini meliputi nasionalisasi perusahaan perkebunan, perusahaan listrik, migas, sampai rumah sakit ikut dinasionalisasi, maskapai Belanda, KLM, juga dilarang terbang dan film asli Belanda dilarang tayang di Indonesia, Belanda pun ikut tikam balik dengan membangun jalan, lapangan terbang, dan pelabuhan, karena Belanda tahu, Papua itu kaya dan ia ingin menjadikan Papua sebagai negara boneka. Pada 1961, Belanda mulai kumat dengan pembentukan organisasi politik dan infrastruktur lainnya di Papua, Indonesia pun membalas dengan pembentukan tentara Kora 1, yang dikomandoi oleh Ada yang tahu? Pembentukan tentara Kora 1, yang dikomandoi oleh Kepresidenan Soekarno, di akhir tahun itu juga, Soekarno mengadakan pidato di Yogyakarta, dengan menyatakan maksud, mengadakan operasi trikora, yaitu menggagalkan Belanda menjadikan Irian Barat menjadi negara bonekanya, mengembalikan Irian Barat ke pelukan Ibu Pertiwi, juga mengibarkan sang merah putih dan juga digelarnya mobilisasi umum. Komando Mandala, yang dibentuk tanggal 7 Januari 1962, dipimpin oleh Majen Soeharto, ditugaskan untuk merencanakan, mempersiapkan dan menggelar operasi militer. Dalam operasi ini, Indonesia sudah mencari bantuan dari Amerika Serikat, Namun Paman Sam menolak, Indonesia pun pindah haluan ke Uni Soviet, dan membeli banyak pesawat jet, kapal selam dan kapal tempur, dengan kapal ikoniknya KRI Irian 201, karena keterbatasan dana, Indonesia mengajukan hutang ke Uni Soviet, dan disetujui dengan cicilan jangka panjang. Setidaknya, hutang ini lunas di tahun 1999, setelah pembelian tersebut, TNI mengklaim bahwa NKRI memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan, selain alutsista, Indonesia juga berdiplomasi dengan negara sekutu Belanda, agar tak ikut campur. Operasi ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu peyusupan, eksploitasi, dan konsolidasi, dan singkatnya, Soekarno memerintahkan pasukan elitnya ke Medan Tempur, untuk adu jotos dengan pasukan Belanda dari laut, udara dan darat, Belanda memiliki sedikit pasukan, namun mereka punya intel yang pintar, jadi, selama peperangan, intel Belanda mengetahui strategi Indonesia, tetapi keberuntungan masih ada di tangan Indonesia. Pada akhirnya, Amerika mengambil alih dengan cara diplomasi, karena takut komunis akan mengambil keuntungan dari konflik ini, perundingan itu dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 di New York, ringkasnya, Irian Barat menjadi kepemilikan Indonesia secara bertahap, seperti pengibaran bendera PBB, dan voting atau perpera. Pada akhirnya, Irian Barat masuk daerah Indonesia, menjadi provinsi ke-26 dengan nama Irian Jaya, namun, permasalahan di Papua belum selesai begitu saja, usai menjadi bagian resmi dari NKRI, muncul kelompok masyarakat yang ingin Papua jadi negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut kalian, apakah usaha separatis tersebut, adalah keinginan mayoritas rakyat Papua, ataukah cuma keinginan segelintir kelompok, atau di belakangnya sebenarnya adalah CIA dan Belanda? Coba tulis pandangan kalian di kolom komentar. Singkatnya, kelompok masyarakat ini akhirnya membentuk suatu gerakan separatis, yang dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka, organisasi yang didirikan tahun 1965, yang masih ada hingga saat ini. Organisasi ini memiliki bendera sendiri, yaitu Bendera Bintang Kejora, setiap tanggal 1 Desember bendera ini dikibarkan, yang dilatar belakangi oleh pandangan OPM, yang menganggap bahwa tanggal 1 Desember adalah hari kemerdekaan Papua atau Papua Barat. Apakah kalian tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang OPM ini, dan apakah kalian setuju? Jika OPM ini dibahas dalam video sendiri, coba tulis di kolom komentar.